Intro Sebuah video memperlihatkan guru Soekarno Putra tengah melakukan pengobatan dengan ida dayak beredar luas di media sosial Putra Presiden Soekarno ini tampak tak kuasa menahan tangis saat tangannya diurut oleh wanita asal Kalimantan Timur Usai mendapatkan tindakan dari ida dayak, kondisi tangan guru Soekarno Putra disebut telah membaik Seperti apa momen guru Soekarno Putra menangis menahan sakit saat berobat dengan ida dayak? Yuk, intip Kemunculan sosok ida dayak perempuan asal Kalimantan Timur Tengah ramai menjadi buah bibir masyarakat dan viral di tanah air Bagaimana tidak, sang wanita diakini memiliki kesaksian yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit tanpa pengobatan medis Orang berbondong-bondong mendatangi ida untuk berobat Salah satunya yaitu pesohor tanah air, guru Soekarno Putra Putra Presiden Soekarno Video guru saat diobati oleh ida dayak tersebar luas di media sosial Dalam keterangan video tersebut, guru Soekarno Putra mengalami kaku sendi di bagian jari tangan sehingga ia tidak bisa menekuk jari-jarinya Ida dayak pun memulai pengobatannya sambil menggenggam tangan sang seniman Ida dayak memijat-mijat jari tangan adik Megawati Soekarno Putri ini sambil memejamkan mata Ida dayak terlihat khusyuk saat mengobati guru Soekarno Putra Guru Soekarno Putra sempat menangis seolah tak kuasa menahan sakit saat tangannya diurut oleh ida dayak Ia bahkan sampai tertunduk dan beberapa kali mengusap wajahnya Usai mendapatkan tindakan pengobatan alternatif dari ida dayak Kondisi tangan guru pun disebut membaik Ia pun mengucapkan terima kasih kepada wanita asal Kalimantan Timur tersebut Selanjutnya Yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua Dengan kuasa ilahi dan diperantara lewat tangan ibu ida dayak pangeran Arab Yang telah koma selama 17 tahun kini sembuh dan sadarkan diri saat ibu ida dayak mengobatinya Dengan ramuan minyak bintang khas Kalimantan Semua dokter yang mengobati sang pangeran sampai terheran dan tak percaya dengan apa yang dilakukan oleh ibu ida dayak Pihak keluarga pangeran pun sangat bersyukur dan berbahagia atas apa yang sangat mustahil tersebut Dengan tanpa pikir panjang pihak kerajaan pun memberikan satu hektare lahan kurma sebagai tanda terima kasih pada ibu ida dayak Inilah detik-detik ibu ida dayak sembuhkan pangeran dengan ramuan rahasia Salah satu pangeran Arab yang telah koma selama 17 tahun akibat kecelakaan yang sangat parah terbaring di lemah dan tak berdaya dengan berbagai alat medis di tubuhnya Pihak keluarga berharap bahwa sang putra mahkota akan sembuh dan bisa kembali seperti semula rupanya pihak keluarga